Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. PT Angkasa Pura II Persero Bandara Raja Haji Pisabilillah laksanakan program vaksinasi COVID-19 Mambas bagi seluruh masyarakat kota Tanjung Pinang. Dan vaksinasi ini dilakukan mulai pemberlakuan PPKM darurat lalu hingga akhir bulan Juli, yakni tanggal 30 Juli 2021. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Persero Bandara Raja Haji Visabilillah Ngatimin Murtono, mengatakan vaksinasi yang dilakukan merupakan bagian dari program vaksinasi nasional. Untuk informasi kepada masyarakat, vaksinasi dilakukan mulai pemberlakuan PPKM darurat lalu hingga akhir bulan Juli, yakni tanggal 30 Juli 2021. Vaksin yang digunakan yakni vaksin jenis Sinovac, namun tidak bisa dipastikan untuk mendapatkan vaksin jenis Sinovac secara terus-menerus, melainkan bisa mendapatkan vaksin jenis lain, yaitu AstraZeneca. Untuk hari ini, ada 130 peserta vaksin yang menjadi target PT Angkasa Pura II Persero Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, yang berasal dari masyarakat kota Tanjung Pinang. Program vaksinasi PT Angkasa Pura II Persero Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, khususnya kantor kesehatan pelabuhan kelas II Tanjung Pinang dan Satgas Udara Penanganan COVID-19 diantaranya TNI Angkatan Udara Wing Udara II Raja Haji Visabilillah. Hadir pada kesempatan ini, eksekutif general manager PT Angkasa Pura II Persero Bandara Raja Haji Visabilillah, Ngatimin Murtono, manager operasional PT Angkasa Pura II Persero Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang Jumadi, serta para staff dan tenaga kesehatan serta stakeholder yang terlibat. Kita jalanin sesuai samanah dari pemerintah, yaitu menjalankan serta edara dari Kementerian Kesehatan dan juga dari serta Kementerian Perhubungan. Sesuai SD 53, kita harus melakukan pelaksanaan dokumen perjalanan. Salah satu syaratnya adalah vaksinasi COVID-19, tahap pertama minimal, kursi bisa di tahap kedua. Untuk mendukung acara tersebut, maka kami lakukan vaksinasi di bandara. Awalnya adalah untuk pelayanan terhadap calon penumpang, namun karena perbicaraan nomor satu yang untuk berbicara, dan dukungan dari KKP cukup kuat, dukungan dari CNIHU juga cukup kuat. Makanya kita lakukan untuk kegiatan di calon penumpang dan masyarakat sekitar bandara. Target kami adalah sebanyak-banyaknya, karena amanah dari pemerintah adalah seluruh masyarakat kalau bisa ditanggung. Simbuan kami, tolong dimanfaatkan kegiatan ini, jadi kita lakukan dengan sesuai posibilan dan fokus, jadi masyarakat bisa memanfaatkan untuk melakukan vaksinasi di bandara. Untuk KKP sendiri kami men-support dari kegiatan yang dilakukan oleh APU-2 dan PHU, di sini kebetulan ada sakdas COVID-19 bandara, jadi KKP di sini kami mendukung kegiatan vaksin dari mulai pemohonan untuk vaksinnya ada. Ada pun alur vaksinnya sendiri, kami sehari sebelum para masyarakat atau penumpang daftar sehari sebelumnya. Yang pertama ya harus sehat ya, dan yang kita lihat kita saingnya terutama tidak boleh tensinya terlalu tinggi, tidak boleh lebih dari 180 dan biasa tidak boleh lebih dari 10, dan temperaturnya kita cek terlebih dahulu dan tidak boleh dia demam. Penyakit bu? Penyakitnya ya kalau dia pasca struk baru, yang baru sekali, saat ini belum bolehkan untuk dipaksin ya. Dan penyakit-penyakit yang serius lainnya, seperti biar nilai sati jantung yang masih panggung, yang belum terkontrol, itu tidak kita inginkan untuk dipaksin pada saat ini. Ramadan Syah Tivi Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.